Jumpa lagi dengan channel Teh Tutti Official Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Sehat semuanya? Tutorial kali ini kita akan membuat saku bobok Bagaimana detailnya? Yuk stay tune on channel Teh Tutti Official Untuk membuat saku bobok atau pocket luar Bahan yang dibutuhkan Resleting ukuran 22 cm Kain untuk pocketnya ukuran 24 x 30 cm satu lembar Kain untuk membuat saku boboknya sesuai kebutuhan Ini adalah kain untuk membuat pocket dalamnya Ini sisi dalam kain Ini sisi luar kain Kita letakkan seperti ini Kemudian dari sini ukur ke bawah 3 cm Seperti ini Tarik garis di titik 3 cm Seperti ini ya Kemudian dari sisi kain Kain kiri dan kanan Ukur masing-masing 2 cm Dari garis ini ukur ke bawah 1 cm Kemudian tarik garis di titik 1 cm Seperti ini ya Kemudian kita hubungkan dengan garis 3 cm Sehingga akan membentuk kotak nantinya Seperti ini ya teman-teman kotaknya Kemudian kita buat garis di tengah kotak ini Harus simetris ya Garisnya teman-teman persis di tengah-tengah ya Seperti ini Kemudian sambungkan dari titik ini ke sudut kotak Seperti ini teman-teman gambarnya ya Langkah berikutnya kita siapkan kain utamanya seperti ini ya Kita lipat 2 dulu seperti ini Untuk membuat garis tengah ya Ini garis tengahnya Kemudian kita ukur dari atas ke bawah 7 cm Ini bagian pocket yang sudah ada gambar kotaknya Kita letakkan di titik 7 cm ya Harus simetris ya ke kiri dan kanan Harus persis di tengah-tengah Kita pentulin ya Karena kita akan jahit supaya tidak bergeser Kemudian kita jahit persis di garis kotaknya Sudah dijahit kotaknya seperti ini Rapi Kemudian gunting di bagian tengah kotak Yang sudah ada garis pinsilnya Seperti ini Lipat 2 dulu kainnya Digunting sedikit tengah-tengahnya Kemudian digunting ke samping kiri dan kanan Sampai ke sudut kotak ya Sebelah lagi lakukan hal yang sama seperti ini Setelah digunting seperti ini ya Ini bagian pinggirnya Membentuk lubang seperti ini Ini bagian pocketnya Kita masukkan ke dalam lubang yang sudah terbentuk Keempat sisinya kita masukkan seperti ini ya Kita harus rapihkan dengan setrikaan Yuk kita setrika dulu ya Setelah disetrika seperti ini jadinya ya teman-teman Kemudian resletingnya kita letakkan di bawah Seperti ini Persis di tengah-tengah lubang ya Harus simetris ya Menempatkan resletingnya Lalu jahit tipis di lipatan kain Sudah dijahit resletingnya seperti ini ya Begini kalau dibuka Lalu kita balikan kainnya seperti ini Ini bagian sakunya Kemudian kita lipat dua tempelkan ke atas Jahit dari sini ke sini Kesamping lalu ke bawah Sudah dijahit seperti ini Dan dirapihkan pinggirannya dengan semi obras ya Seperti ini Rapih Selesai sudah tutorial membuat saku bobok Atau pocket bagian luar Semoga bermanfaat ya Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!